Pemirsa Banjarmasin Post News Video Kembali bersama saya Tabri di Kabupaten Barito Kuala Kali ini saya berada di Dermaga Pelabuhan Marabahan Untuk melihat jalan keberangkatan Angkutan umum Speedboot yang menuju ke Hulu Barito Atau ke Kecamatan Kuripan Paling utara dari Kabupaten Barito Kuala Ya, sebagaimana diketahui Angkutan umum berupa speedboot Maupun raku motor lainnya Masih cukup digandrungi oleh masyarakat Barito Kuala Karena sesuai dengan biografis Di Kabupaten Barito Kuala sendiri Banyak dilintasi aliran sungai Sehingga Untuk akses transportasi melalui air Masih cukup diminati Karena lebih efektif Terlihat disini kesibukan Di kawasan pelaburan Sejuta bakal penumpang Bukan segera belagi Speedboot Sedapun tarif yang disenakan disini Berpisar dari Rp35.000 Rp35.000 Hidung bagian daripada Kecamatan Kuripanam Bukan segera beli Kecamatan Kuripanam Kecamatan Kuripanam Hidung Bukan segera beli Pembangunan Balik Bukan segera beli hai 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 mana woi enggak kemana Fian ha 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 berpanjang Ini mungkin sampai? Sampai 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 Iya, sudah selesai Ini tadi sedikit testi dari penumpang yang bakal menaiki speedboat ini untuk menuju ke hulu baritop ya saat ini cuaca sendiri di kaliran sungai Barit atau di Marabahan cukup cerah ya kawasan ini sendiri selain kambat perahu angkutan barang dan juga penumpang juga biasa digunakan masyarakat yang mengambil jasa untuk penyeberangan dari Marabahan untuk menuju ke kawasan kecamatan Bukumpa yang ada di seberang tanah ya demikian mungkin sementara ini dapat saya laporkan dari Kabupaten Baritokwala terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati